Intro Saudara dan saudari terkasih Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19 Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa Semalam malaman ia berdoa kepada Allah Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul Simon yang juga diberinya nama Petrus Dan Andreas saudara Simon, Jakobus dan Yohanes Filipus dan Bartolomeus Matius dan Thomas, Jakobus anak Alfeus Dan Simon yang disebut orang Jelot Judas anak Jakobus dan Judas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar Disitu berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya Dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Judea Dan dari Yerusalem dan dari daerah Pantai Tirus dan Sidon Mereka datang untuk mendengarkan dia Dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka Juga mereka yang dirasuk oleh roro jahat beroleh kesembuhan Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia Karena ada kuasa yang keluar daripadanya Dan semua orang itu disembuhkannya Demikianlah sabda Tuhan Terpucilah Kristus Seolah-olah dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran warta kabar suga cita Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas 6 ayat 12-19 Saudara-saudari terkasih, seringkali Injil mewartakan Yesus yang berdoa kepada Bapaknya Bagaimana doa Yesus? Pertama, Yesus mencari tempat yang cocok untuk berdoa Kedua, Yesus menghabiskan banyak waktu untuk berdoa Saudara-saudari, kita bisa melihat Yesus mendaki gunung untuk menghabiskan waktu sepanjang malam dalam doa Mungkin doa Yesus sedikit lebih lama dari biasanya pada kesempatan ini Ketika ada keputusan penting yang harus dibuat Yesus berbicara dengan Bapaknya untuk mengetahui kehendak Bapaknya Maka dalam Injil pada hari ini, untuk memilih dua belas muridnya Yesus memastikan bahwa pilihan kedua belas muridnya itu sesuai dengan kehendak Bapaknya Saudara-saudari, setelah melewatkan malam dalam doa Yesus mempersiapkan dirinya untuk memberikan dirinya dengan sepenuh hati pada hari-hari berikutnya Bersatu dengan Bapaknya sumber segala kebaikan Maka perbuatan Yesus menyalurkan kebaikan kepada mereka yang dikuasai oleh roh-roh jahat Atau yang membutuhkan penyembuhan Tentu saja Yesus adalah Tuhan Dan Yesus memiliki kuasa itu dalam dirinya Namun Yesus mau memberi contoh kepada kita Bagaimana menjadi ranting yang menyatu dengan sang pokok anggot Sehingga berkat persatuan dengan sang pokok anggot Maka hidupnya menghasilkan buah yang bertahan lama Tuhan kami tidak tahu bagaimana harus berdoa Ajarilah kami cara berdoa Meniapkan tempat dan memberikan waktu secara khusus untuk berdoa Begitu sering kami bertindak tanpa berdoa Hanya mengagalkan kecerdikan dan kecerdasan kami Buatlah diri kami melihat bahwa kami membutuhkan engkau Bantulah kami bahwa melalui doa Perkuatan kami akan sesuai dengan kehendakmu Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah yang kumunyakan Sada mu angka resahku Mari kita menghayatinya Di dalam hidup kita